Intro Dijual, ini buat apa, Kang? Apakah dijual segala? Ya, buat bekal hidup, Atuneng Kamu tahu sendiri kan, udah 6 bulan ini, Akang, nganggur Nggak, nggak hasilin uang sama sekali Mana yang lagi hutang, udah pada datang ke rumah, Neng? Akang itu malu Mana sebentar lagi Kamu kan mau lahira, Neng? Akang itu harus punya uang buat biayanya Sedangkan, Akang tiap hari gini terus, Neng? Akang bingung Jangan, Akang, ini kan harta kita satu-satunya Mana kebun dan sawah ini peninggalan almarhum Bapak Ya, terus, Akang harus di mana, Tungeng? Akang itu udah malu ketemu sama orang-orang yang Akang pinjemin Terus, kalau tanah ini Akang jual, nanti uangnya mau dipakai apa? Akang mau pake buat bayar utang Terus, buat modal Ya, sisanya buat bekal hidup sama Lahiran kamu nanti, Neng? Emangnya bakalan cukup, Kang? Terus, nanti Akang mau pake modal usaha apa? Kalau Akang nanti nggak bisa Terus bangkrut Nggak maju usahanya Nanti kita mau gigit jari, Akang Ya, namanya juga usaha, Atu, Neng Kamu nggak usah berpikiran dulu kesana Yang penting kamu doain aja Semoga usaha Akang itu bisa maju Tiap hari juga, Neng, doain, Atu, Akang Tapi, kalau Akang mau jual sawah sama kebunnya Neng tetap nggak setuju Terus gimana, Atu, Neng? Akang mau udah nggak punya andalan lagi Neng, punya jalan keluarnya Gimana kalau kita gadein aja, kan, sawah sama kebunnya Jadi nggak usah dijual Neng takut Kalau nanti usahanya gagal Kita malah tambah bingung, Kang Kalau digadein Mana cukup buat modal Paling bisa buat bayar utang mungkul, Neng? Ya, janganlah, Kang Walaupun kita punya sawah segini Tapi kita belum pernah kelaparan Walaupun hidup kita susah Garang megang uang Tapi setidaknya kita belum pernah beli beras Iya juga sih, Neng Yaudah, kalau gitu Akang gadein aja sawahnya, ya Biar nanti kan hasilnya Bisa dibagi dua lagi sama kita, ya, Neng? Bener, Kang Kalau itu, Neng setuju-setuju aja Tapi kayaknya Akang nggak bisa bayar utang dulu, Neng Nggak bakalan cukup uangnya Gimana kalau uang hasil gadein sawah ini Akang pakai modal dulu, Neng? Terserah Akan itu, Mah Tapi Gimana tuh, Neng? Mau sama orang-orang kalau ditagi utang? Bilangin aja, Neng Akang itu lagi usaha, gitu Nanti kalau usaha udah lancar Pasti semua dibayarin Ya udah deh Nanti yang coba ngomong sama mereka Kalau gitu Akang mau pergi dulu, ya, Neng? Neng gimana? Mau pulang sekarang? Emangnya Akang mau kemana? Akang mau nemuin dulu Bos Saeed, Neng? Biasanya jam segini Dia tuh masih di sawah Akang mau gadein sawah sama dia, Neng? Oh, ya udah, Atuh Neng juga mau pulang, Kang Mau beres-beres rumah Ya udah, Atuh, Neng Kamu hati-hati, ya Akang nggak bisa nganterin kamu Soalnya takut Bos Saeed keburu pulang, Neng Iya, Kang Nggak apa-apa Nanti doain ya Semoga berhasil Lancar Iya, Neng Hati-hati, ya, Neng Iya, Kang Aduh Untung Bos Saeedku masih ada di sawah Bos Eh, Jep Gimana? Sengaja Bos, saya kesini Mau ada perlu sama Bos Saeed Ada perlu apa nih? Cuman Aduh, gimana ya? Saya malu ngomongnya Bos Udah, ngomong aja, langsung aja Mau ada perlu apa? Saya mau gedein sawah Sama kebun itu punya saya, Bos Saya lagi butuh uang Gedein sawah? Bapak nggak dijual aja, kangkung Uh, jangan Bos Itu kan Tanah sesatunya Peninggalan dari orang tua saya, Bos Tanah warisan Emangnya pengen kamu gedein berapa? Nggak banyak Gimana kalau 10 juta aja, Bos? Aduh Kemahalan, Cep Kalau segitu, Ma Gimana kalau 5 juta? 5 juta? Nggak bisa ditambahin lagi, Bos Nggak berani kalau segitu, Ma, Cep Tuh, kemarin aja, tuh Aji Uis Gedein sawah sama saya Cuma 3 juta, Kak Yaudah, Bos Nggak apa-apa lah Emangnya kamu uangnya buat apa? Tawang tanggung, BKD, segala Udah, jual aja sama saya Saya butuh modal, Bos Ya, sambil buat buka ibu Yaudah Jaraknya 2 bulan ya Tapi ingat Jangan lupa bunganya Iya, iya, Bos Makasih banyak, Bos Bisa sekarang uangnya Yaudah Kalau orang kaya Kesawa aja bawa uang Nih Jaraknya 2 bulannya Tapi ingat Gue banyak Ada-ada aja orang miskin Hei Kalau ada yang mau pada sawah Kebun, bilang saya ya Siap, Bos Ya, hati-hati, jalan Makasih ya, Bos Saya pamit dulu Aduh Si Akal Kerja udah 2 bulan Di kota Kenapa belum pulang juga ya Padahal Kandungan saya ini Sudah menginjak 9 bulan Bentar lagi lahira Si Akal masih belum pulang juga Mana gak ada kabar sama sekali Mana yang nagih utang Udah pada gak sabar Minta cepet-cepet dibayarin Nah, aku udah capek Sekarang ngumpet terus Kesawa Pisau Mau pulang Takut ditagih lagi Muntan Mangga Aduh Ada Bos Saeb Gimana ini Kalau nanyain duit Suami kamu Kok mana, Neng? Maaf, Bos Saeb Suami saya masih di kota Belum pulang Gak tahu Saya juga gak dikasih kabar Wah Kok bisa, Neng? Jangan-jangan Suami kamu kawin lagi, Neng Gak mungkin, Kang Mungkin dia lagi ngumpulin uang Buat nanti pulang Ini udah 2 bulan lebih, Neng Udah saatnya Suami kamu itu bayar hutang sama saya Ya, terus Saya harus gimana, Tukang? Saya juga gak tahu Kabar suami saya sekarang gimana Aduh Gila repot aja suami kamu tuh Terus Kamu ngapain Tiap hari disaung Kan sekarang lagi gak musimpanin Terus kamu lagi nungguin apa Tiap hari disaung disawa Disawa ini kan Sebentar lagi beli saya Ya, saya yakin Suami kamu tuh gak bakalan Meku bayar Benernya Saya juga sudah capek, Bos Ayet Saya bosen Tiap hari harus disaung terus Saya malu kalau diim di rumah Nanti pada naging hutang Kamu itu Sama suami kamu itu Sama saja Sama-sama doyar hutang Sesuai dengan perjanjian, Neng Kalau dengan jangka waktu 2 bulan Suami kamu tidak bisa bayar hutang Sawah dan kebon ini Menjadi beli saya Nanti dulu Atu Nungguin suami saya pulang Oh, tidak bisa, Neng Sesuai perjanjian yang sudah tercatat Kalau suami kamu tidak bisa membayar dalam jangka 2 bulan Sawah dan kebon ini Menjadi beli saya Kecuali apa? Gimana? Mau kan? Enggak, kan? Apaan sih? Ya sudah, kalau tidak mau Mau bisa bayar sekarang, Neng Ya malah bisa, Atu Saya punya uang dari mana sebanyak itu Kalau bayar sekarang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jantung saya penampal! Jantung saya kampung Tolong panggil keluarga saya Tolong kasih tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!